Intro Hai guys, welcome back to my channel Sekarang aku lagi ada di Deep Clinic Beauty Loss of Lee Dan hari ini rencananya Aku mau melakukan suatu prosedur Yang udah aku inginkan lama banget So, I hope you guys enjoy this video Dan ikutin terus, yuk! Nah, sekarang aku lagi nungguin dokternya nih guys Nama dokternya, Dr. Nilam Permatasari Jadi nanti kita ketemu dan nanya-nanya tentang prosedurnya Oke? Halo, baik-baik, selamat menikmati Halo, maaf, selamat menikmati ya Oke, bisa-bisa aja silahkan Dokter, boleh deh sih jelasin sedikit tentang DST Dan apa itu sih singkatan dari DST untuk teman-teman di Youtube? Oke, jadi DST itu singkatan dari Double Suture Technique Dia adalah prosedur operasi Yang ingin membuat, yang mau membuat kelopak mata Apakah mau bikin kelopak mata cuma satu aja Misalnya sepenuhnya sudah ada, simetri gitu ya Jadi kita mau bikin jadi ada dua-duanya Atau yang tadinya tidak ada sama sekali, jadi ada Kalaupun ada yang udah dua-duanya ada Dan dua-duanya udah simetris Tapi mau ditinggikan lagi, itu juga bisa Dan DST itu nggak sebut semua orang Jadi kalau pasien datang ke sini Ini biasanya kita lihat dulu kondisi matanya Kondisi matanya kira-kira ini bagusnya untuk siapa ya? Untuk tindangan apa ya? Kalau misalnya dia nggak ada perubahan kulit Nggak ada perubahan lemak Kita arahkan ke DST Ini kalau saya lihat sebenarnya udah ada Mungkin dari len, mungkin dari lennya gitu Sudah ada, tapi kalau nggak pakai scott Pakai eyeliner, ada tempat buat pakai eyeshadow nggak? Nggak Nggak ya, jadi udah benar-benar turun sama sekali Jadi ini kalau nggak pakai scott nih tadinya ya dok Kalau aku make up itu nggak kelihatan sama sekali Nggak ada sama sekali ya Jadi kalau orang bilang mungkin budet ya dok Ya, betul, ada budenya ya Oke, sekarang ada bentuknya ya mbak Jadi bentuknya, kalau lepak mata itu bermacam-macam sekali Ada yang memang tidak ada sama sekali Terus dibikin jadi ada Nah guys, jadi ternyata ada dua model Ini dua model ya dok ya Ada yang dinamakan Apa tadi? Innocent Dan Dramatic Jadi Dramatic ini tuh Apa sih dok yang di atas ini namanya? Ya, betul, bagaimana lebih tinggi ya Jadi kata-kata Innocent Dramatic Iya Jadi dia itu gede gitu loh guys Gede kan ya dok? Jadi kan lebih gede loh Sementara kalau yang Innocent itu Dia rata dari ujung sini sampai sini Jadi lebih kayak Korean look gitu Nah, aku choose Aku mau memokuskan untuk yang Dramatic Guys, disini ruang operasinya Dan aku bakal dengan tiba-tiba pakai baju operasi juga disini Yuk Halo Tepas di sini Tepas di sini Tepas di sini Tepas di baju dulu ya Tepas di sini Ya, lepatin dulu sendalnya Apertori Oke Guys, ganti baju dulu ya Guys, aku mau foto bikin dulu Tepas di sini Ada yang goreng o tinggi maksimalnya itu segini ini bukan yang ini ya tengah sama samping menurutku segini itu udah ideal nih tingginya udah ideal lebih tinggi dari ini kelihatannya kayak lebih tua atau lebih ngantuk jadi abis diakus bakal diapain tinggi? nanti abis diapus disterilin dulu dibersihin mupanya pake betadine rokoho sama NACL jadi biar steril makeup gitu dia itu posisi nya pas bener dibandingkan dari eyeliner eyeliner terus udah pake bulu mata pake softline harapan aku kan gak mau pake scotch lagi iya ini menggantikan scotch ya jadi harapannya memang setelah eyeliner masih ada tempat buat eyeshadow bentunya gitu kotokannya itu biasanya ini udah semaksimal yang aku keliatan bagus gak sih dok? iya semaksimal sesuai dengan norma-norma estetiknya gitu ya juga masuk mulut 後 Cosas sederik عipat sagt penyakus misku ini aku murid sais dari bios, dari infus. Infus yang tadi itu, yang di tangan. Habis itu, nanti aku bakal tidur. Tidur dulu rumah ya, Nef. Oke, tidur dulu ya. Tidur dulu istirahat. Istirahat. Istirahat dulu ya. Intro Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terlokal apa? Terlokal Oh ya dok, jadinya ini pakai benangnya itu benang medis? Atau yang perlu dicabut lagi misalnya? Oke jadi ini benangnya betul benang taraf medis ya Setelah ini nggak perlu ada angkat jahitan Jadi nggak perlu ada nyeri angkat jahitan ya Dia akan stay di situ ya Jadi menyatu saja ya? Iya betul Prosesnya kita bisa lihat, oh ini finalnya nih Itu sekitar kapan? Biasanya 2x24 jam itu udah oke ya? Terreflexi ya? Iya betul Sudah 48 Kan guys aku tuh masih bisa sambil ngobrol ketawa-tawa Karena saking kan aku nggak ngerasa sakit Ivan ini aku cuma kayak lagi di make up-in aja loh Ngantuk gitu rasanya Kayak gitu doang Iya kayak gitu doang Kita sih kalo 1-10 kayaknya boleh nggak aku bilang nol? Oh sakitnya Memang juga ada sakit sama sekali Swear ga woong Ini makanya masih bisa ketawa-ketawa senyum-senyum kan Sekitar lagi kalo kesempatannya udah enakan Kita hapus tintanya Nanti dibantu hapus tintanya pakai alcohol ya Oke baik Masih berat ya? Iya masih berat Kiri masih ya? Udah curi juga Hahaha Kita lihat perbedaan sama kanan ya Kira-kira perbedaan 15 menit lah kanan sama kiri Iya Akhirnya sudah selesai, mataku masih bengkak sih Terus aku juga masih agak berat gitu ngeliatnya But it's okay Bener-bener totally no pain Bener-bener zero banget Gila Aku aja nggak nyangka tau-tau udah selesai Tadi kan aku tidur Abis itu Beres Keren banget sih Sekarang ini lagi mau dicopot infusnya Hai guys udah selesai nih sekarang Ini kebulan kenalin Oh iya Oh iya Kakek Vila Ulang sayang Oke Hai guys ini aku baru aja selesai prosedur DST nya Kenalin ini namanya Kak Bulan Halo Ini kakak yang menghandle aku dari sebelum aku datang ke klinik di Tulsofi Dan ini Kalilah yang bantuin aku tadi Halo Thank you ya Pak Omat bantuin Tulsofi Yuk kita turun Oke Sekarang aku mau pulang Dan ini adalah obat-obatan Serta ini ada perawatan pas operasi udah diketik lengkap banget tuh guys Jadi aku nggak perlu ngafal Bener-bener detail banget ya ada klinik ini Morning guys Aku baru aja bangun Ini sebenernya masih ngantuk banget Karena tadi jam 4 pagi itu aku kebangun Karena posisi tidur aku tuh kayak gini Jadi bener-bener harus lurus banget Abis itu aku nggak kebiasa kayak dua bantal kayak gini Jadi bener-bener pegel banget Jadi jam 4 aku kebangun sampai jam 6 baru tidur lagi Abis itu aku juga nggak biasa tidur lurus doang Biasanya aku tuh neo kiri kanan Dan tujuannya tidur lurus kayak gini Sama bantal yang agak tinggi itu Supaya mata kita nggak bengkak guys Nah sekarang aku mau cuci muka dulu Cuci mukanya bagian ini aja dulu Karena mataku belum boleh kena air selama 1 kali 24 jam Sampai ketemu lagi nanti kita kumpul lagi ya Halo Ya geng Nah guys aku udah selesai cuci muka Pake skincare dan aku juga habis makan Sekarang hari ini aku rencananya Mau kasih liat obat-obatan apa aja yang aku dapet dari The Clinic Yuk unboxing yuk Nah sebelum unboxing aku mau update Hari pertama setelah operasi Seperti yang temen-temen liat Disini mata aku nggak banyak berubah dari kemarin Jadi bener-bener seminimal itu Luka, lebam, dan juga bengkaknya Tuh Anyway, aku tuh nggak ngerasain sakit yang berlebihan Cuman tadi pas aku baru bangun tidur aja Aku ngerasa kayak nyari gitu yang di bagian kanan But it's really bearable gitu guys Oke sekarang aku mau buka obat-obatan ini Nah disini ini udah dijelasin secara lengkap banget Do and don'ts nya Tuh Tapi ini aku bakal bahas secara mendetail besok ya Supaya temen-temen nggak bosen dengerin aku dengan baju yang sama hari ini Terus kita move on ke obat-obatannya Ini namanya anti nyeri Jadi temen-temen nggak perlu minum kalau misalnya nggak terasa sakit Abis itu Disini ada antibiotik Dan ini harus abis ya guys Setelah itu Ada salep Nah salepnya ini diolesin sebelum dan sesudah kalian mandi Anyway, kalian notice something nggak sih? Ini muka aku lagi merah banget Jadi, tadi aku itu sempet kontekkan sama yang namanya Kak Harum Kak Harum ini yang handle kita Kalau misalnya kita habis tindakan di The Klinik Bia Tung Sofi guys Jadi aku tanya dong Kenapa sih muka aku tuh merah kayak gini terus aku ngerasa panas gitu loh Which aku baru pernah banget ngalamin ini Dan ternyata aku kayaknya kurang cocok deh sama Bakuinol ini nih Antibiotiknya Karena dia tuh nimbulin reaksi sensitivitas di kulit gitu loh Makanya tuh merah banget dan Kalau disentuh tuh anget gitu loh guys Jadi untuk baiknya aku free obat ini 1x24 jam Sorry 1x24 jam aku bakal stop minum ini dulu Lalu besok akan dilihat lagi kondisinya kayak gimana Nah buat temen-temen yang nanti tindakan di The Klinik Bia Tung Sofi Jangan khawatir mereka tuh bener-bener seresponsibel itu Jadi kalian tuh bakal dikontek sama mereka Even kalian nggak whatsapp mereka duluan guys Jadi mereka tuh bakal follow up setiap harinya gitu loh Hebat kan? Terus temen-temen lihat nih Ini mata aku tuh kayak males gitu Gak bisa ke atas Karena memang masih ada yang ganjel Jadi temen-temen pernah bintitan gak sih? Nah rasanya tuh persis banget kayak gitu Aduh akhirnya hari ini Bisa cuci muka Seger banget guys Sumpah deh Kemarin tuh kan Belom boleh ya Anyway aku udah pesen makanan Nanti aku mau makan siang dulu Abis itu Sekarang aku mau salepin mata aku Aku kasih lihat ya secara aku Nalepin mata aku Mana salepnya sayangnya? Aku taruh mana ya? Udah tau Nah ini udah ketemu salepnya Tadi ternyata aku taruh di kotak lain Bukan di goodie bagnya The Klinik Emang aku tuh gitu Suka naruh bareng tuh pisah-pisah gitu Jadi bingung sendiri Nah ini aku aplikasinya itu Pakai cotton bud guys Teres deh Teres deh Nah aku udah selesai makan siang Terus aku juga udah ganti baju doang Udah gak pake baju bobo lagi Tapi celananya masih Nah sekarang aku mau update Keadaan mata aku hari ini Temen-temen liat ya Ini aku tutup mata Dan aku buka mata Nanti something different gak sih? Aku tuh bener-bener ngerasanya Hari ini Mataku ringan banget Udah gak kayak kemarin Kalo kemarin tuh ngerasanya berjendol Bih titan ya kan Sekarang aku udah bisa ngeliat Lebih lebar Kalo kemarin tuh Sayu banget kan Mata aku Terus yang Kalian liat lagi Ini ada lebam Dan ada kayak luka sedikit Dibandingkan yang kanan But it's okay Totally fine Aku sama sekali gak ngerasa perih Ataupun sakit Even aku gak minum painkiller Lo sampe sekarang Terus aku juga mau update ya Kemarin tuh kan Muka aku merah banget kan Udah confirm sih Ternyata Kayaknya aku Emang kurang cocok sama antibiotiknya Dan sekarang aku gak minum Antibiotik atau painkiller But it's okay juga Gak ada masalah sih Hiiii Hari ini hari ketiga setelah oplas The time flies banget ya guys Kayaknya aku gak usah ngomong terlalu banyak Karena Ini liat aja Keadaannya mata aku hari ini Gak terlalu berubah banyak dari kemarin sih Menurut aku Kalo bengkaknya sih hampir gak ada ya Kayaknya udah ilang Cuman yang di bagian sini ini Masih agak memar Kalo yang kanan itu look so much better Sampai ketemu besok Kita liat aja Semoga aja lebih baik Hai guys Sekarang aku lagi otw di jalan Hari ini aku ada foto kata walk Aku sekarang mau update sedikit Tentang kondisi mata aku Ini aku pakai kacamata Jadi buat temen-temen yang mungkin agak gak nyaman Kalo misalnya Penampilan matanya seperti ini Bisa ikutin tips seperti aku Pake kacamata hitam atau kacamata biasa gitu Lalu ini keadaan mataku hari ini Warnanya itu udah agak kekuningan gitu loh guys Jadi kalo memar itu Dari kebiruan Biru ungu gitu Kalo udah berubah kekuningan Berarti itu progress yang bagus ya Udah mau ilang berarti Nah itu yang aku rasakan juga Lalu ada sedikit gatel Kayak luka baru sembuh aja But overall it's fine Nah sekarang aku udah sampai di studio Jadi buat temen-temen yang mau aktivitas biasa Bisa banget Karena aku juga aktivitas biasa kok Yaudah Aku pergi dulu ya Bye-bye Oke guys sekarang aku udah selesai Sampai ketemu besok Bye Hai guys hari ini aku lagi meeting di luar rumah Jadi aku pake makeup sedikit Nih temen-temen bisa liat ya Aku cuma pakein bulu mata aja Without concealer Without eyeshadow Karena aku masih gak mau ngapus gitu loh guys Masih gak mau gesek-gesek gitu Terus keadaan mataku disini udah sangat mendingan banget kalo menurut aku Sampai aku bisa makeup dan aku hari ini juga bakal ngonten Menurut aku ya ini kan aku hari ketujuh Ini tuh udah bener-bener secepet itu gitu loh recovery nya So aku juga bakal update nanti kalo misalnya nanti aku ada kontrol ke The Clinic See ya Hai guys hari ini aku balik lagi ke The Clinic Jadi ini udah hari ke-11 Sebenernya sih harusnya aku kembali itu kemarin seminggu setelah TST Cuman jadwalnya baru pas sekarang So hari ini baru sempet kesini Dan temen-temen liat ya aku happy banget hari ke-11 ini Ternyata mataku udah totally totally recovery Oke temen-temen bisa liat ya Nanti aku juga bakal before after sih Ini sedikit lagi ada kayak merah gitu Tapi udah sama sekali gak keliatan kan kalo aku abis Oplus gitu loh Bener-bener deh gak nyangka banget Ternyata downtime nya segitu cepetnya Aku udah bisa balik kerja lagi Bener-bener beyond my expectation Aku udah ngosongin jadwal aku tuh 2 minggu Ternyata gak usah selama itu Aku udah baik-baik aja So temen-temen aku bakal masuk sekarang Yuk ikut Ketemu lagi sama kamu Hai Yuk silahkan Iya Jadi udah gak usah Tadinya biru gak? Tadinya yang sebelah kiri doang yang biru Karena memang dari awal bengkak aja Tadi tidak membar Yang kiri juga bimbar Bimbar ya Seinget aku juga Karena yang terakhir kita kerjain kan ya Jadi pasti kompresnya sedikit lebih sebentar dibandingkan yang sebelah kanan Kompres tuh ngalur banget Apalagi gak mesti di awal-awal Makanya pastiin Kompres gitu Oke Aku mau nanya nih dong Kadang-kadang Itu ada orang yang habis di operasi Terus setahun-dua tahun udah dia turun dengan petangnya Itu peninggungnya apa sih dok? Pertama kalo misalnya dia kurang dalem ya Dia lebih ke teknis sih sebenernya Kalo teknisnya dia kurang dalem Biasanya emang cepet sekali hilang Setahun dua tahun ya betul Tapi kalo misalnya dia cukup dalem Sampai ke lapisan yang kita bilang tarsal Tarsal itu bagian dalem Itu biasanya bertahan lebih dari tiga tahun Sampai lima tahun atau lebih Cuman balik lagi aging itu kan tetap berjalan ya Jadi biasanya kalo misalnya dikerjakan di usia-usia yang udah di atas 40 Memang lebih cepet turun ya dibandingkan yang dikerjakan di usia 20 atau 30 Jadi umur juga menentukan Jadi sebenernya itu turun Karena memang bukan dari Oh benernya kurang kuat Tapi karena kulit kita tuh yang lurun ya Betul, biasanya gitu Lebih cepet dari kulitnya yang bagian atasnya menurun Dibandingkan sama benangnya yang copot Atau benangnya kurang dalem Biasanya lebih banyak di kelebihan kulitnya Tapi kalo copot itu mungkin gak sih dok? Copot sebenernya mungkin ya Tapi sebenernya ini yang membuat dia ada lipatan Setelah satu minggu itu bekas lukanya Jadi kan kita masukin benangnya ke dalam Benangnya itu bikin jadi ada bekas luka Nah bekas lukanya itu yang bikin diri ada kelepak matanya Jadi kalo kulit benangnya copot gak masalah Karena bekas luka itu masih ada Oh sebenernya yang bikin dia melipat itu adalah Ya karena memang ada Skarnnya ke dalam Tapi skarnnya itu di bagian dalam Jadi di luar gak keliatan ada bekas luka sama sekali Jadi gak usah khawatir Beberapa teknik ada yang justru setelah 2 minggu gitu 2 minggu, 3 minggu diambil jahitannya Ada teknik yang seperti itu sebenernya Walaupun kita gak pakai gitu ya Ada Tapi biasanya mereka nih Ada ujungnya nih Ujungnya ditambahin sedikit Supaya nanti mereka tinggal tarik Nah beberapa orang ada yang Aduh terganggu ya Sama ujung-ujung yang ada yang keluarnya itu Makanya kita gak pakai teknik itu Macem-macem banget sekarang Teknik yang dipakai gitu Tinggal gimana kita pilihnya aja yang paling nyaman Sejauh ini sih ini paling nyaman sih Gak usah angkat-angkat jahitan Suka pada takut juga angkat-angkat jahitan ya Takut sakit atau takut apa gitu kan Kalau ini kita nyaman lah Gak usah angkat-angkat jahitan Kontrolnya juga 1 minggu, 1 bulan Terus kalau ada keluhan aja Oke, kalau retouch itu diperlukan gak sih dok? Kita belum pernah ada pasien yang perlu retouch Cuman biasanya kita lihat Kalau misalnya 1 bulan gitu hasilnya udah bagus Biasanya udah gak perlu ada retouch lagi gitu Dan dia akan bertahan tahunan Jadi biasanya gak ada sih retouch-retouch yang Semoga ini juga bertahan ya Amin Semoga mungkin ya Maunya sih ya Kan say goodbye Scott forever Gitu Jadi lebih hemat ya? Hemat waktu dok Saya ini kan gak pake makeup nih Sengaja nih Karena hari ini kan mau after ya tadi Terus udah bagus aja gitu ngerasanya Jadi happy banget Oke Kalau udah meet the expectation ya Tetep aja ya kita kontrol ya Ya Nanti 1 bulan Atau kemudian Nah temen-temen Aku mau nanya sama dokter Nilam Ini buat informasi temen-temen juga Yang memang mau bikin kelopak mata Nah dok Kira-kira siapa aja sih yang bisa melakukan DST ini? Ya jadi DST ini adalah prosedur yang memang simple dan memang nyaman untuk dilakukan Tapi sekali lagi DST itu bukan hanya satu-satunya tindakan yang bisa membuat kelopak mata Kelopak mata itu harus dilihat dulu dari kondisi matanya Biasanya kondisi mata yang bisa dilakukan DST adalah yang tidak ada kelebihan kulit dan tidak ada kelebihan lemak Jadi penting sekali untuk datang dulu konsultasikan dulu apakah matanya cocok untuk di DST atau tidak Tapi gak usah khawatir buat yang ada kelebihan kulit atau kelebihan lemak kita tetep punya solusi tambahannya yaitu upper blepharoplasty Jadi penting sekali untuk datang konsul dulu ya Jadi temen-temen gak bisa langsung kayak Aku mau DST terus aku booking disini Jadi temen-temen better harus konsultasi dulu Bukan better ya sih dok? Wajib ya Nah ada satu lagi nih guys Jadi aku sendiri waktu itu sempat consider untuk melakukan sulam Karena sulam ini harganya itu lebih murah otomatis daripada Oplas Nah aku disini pengen tanya sama dokter Nilam Apa sih pendapat dokter Nilam bedanya sulam dan DST ini dan aman gak sih Sementara kan kalau sulam ini dikerjakan oleh yang bukan dokter gitu Betul, emang menggiurkan sekali ya Rata-rata pasien datang kesini pasti nanya karena pertama harganya lebih murah gitu ya Padahal sebenarnya rata-rata nunggunya juga cukup lama juga ya sama-sama aja gitu Oke secara teori sebenarnya ini walaupun tidak ada sayatan Ini yang merupakan tindakan medis berarti harus dilakukan oleh orang yang berkompetensi Jadi pastikan kalau pengeluaran kegiatan di daerah mata Mata itu kan kompleks sekali Jadi wajib dikerjakan oleh pendana medis Terutama dokter ya Kalau disini di The Klinik ini kita dilakukan oleh dokter spesialis berat plastik Dan kalau misalnya di luar sana biasanya ada teknik yang seperti membuang lemak Sebenarnya secara teori membuang lemak itu harus dengan ada sayapannya gitu Jadi kalau pun mengeluarkan lemak dengan teknik sulam yang tidak ada sayapannya biasanya tidak akan maksimal Sayang ya? Kalau tidak maksimal sayang gitu Jadi lebih baik datang ke kita gitu ya Kita nanti akan lihat sesuai dengan kebutuhannya Nanti kita bisa kasih pilihan apakah harus di operasi atau tidak operasi gitu Sebenarnya kalau yang kayak sulam yang keluarin lemak itu termasuk operasi dong dok jatuhnya? Sebenarnya harusnya termasuk operasi ya Karena mengeluarkan lemak Makanya kita harus benar-benar hati-hati Kalau sudah sampai keluarin lemak harus dilakukan oleh dokter yang kontekan Jadi itu harus benar-benar dipertimbangkan teman-teman Jadi karena resikonya itu cukup tinggi ya dok ya Mata kan daerah yang cukup vital ya Salah satu indra yang paling penting itu Apalagi dengar-dengar yang sulam ini yang melakukan adalah beautician-beautician Agis bukan dokter profesional gitu Jadi itu harus benar-benar dipertimbangkan teman-teman Selain dari hasilnya ya Thank you so much dokter Oke terima kasih banyak Nanti kita ketemu lagi ya Aku suka banget hasilnya teman-teman Ini dokter Nilam, kenalin Jadi kemarin itu di Instagram ada yang nanya juga dok Aku itu sama dokter siapa Karena kan biasanya aku sama dokter Danu Nah jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau melakukan prosedur mata Biasanya akan diarahkan ke dokter Nilam Betul Dokternya masih muda cantik Jadi kekinian banget kan Kekinian ya Thank you Thank you Halo semuanya Hari ini aku kebetulan ada meeting Jadi aku hari ini pake makeup guys Teman-teman bisa lihat mataku kemana Jadi aku udah pake makeup dan aku suka banget sama hasilnya hari ini Aku udah mulai gak pake skot lagi makeupnya Dan aku bener-bener sepuas itu sama hasilnya klinik beautylosophy Jadi akhirnya aku bisa punya paralel eyelid guys Itu sesuatu yang sudah lama banget aku inginkan Dan kemarin itu aku sempet request sama dokter Nilam Aku pengen banget bikin mata aku itu ala-ala Eropa gitu Jadi dia besar dan dolly look gitu Dan aku dapet gitu loh sekarang Aku suka banget sama hasilnya sesuai banget sama ekspetasi aku Lalu aku mau ucapin thank you banget untuk semua temen-temen yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan temen-temen yang belum aku jawab Belum terjawab di video ini Temen-temen bisa langsung DM aja Instagram aku atau komen aja langsung di beberapa Thank you so much for watching, bye bye Sampai jumpa